Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Dimanapun kalian berada Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan Dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya Amin amin ya rabbal amin Disini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan Informasi terbaru Terupdate Tentunya terpercaya Seputar keseharian Amanah Manopo dan Arya Saloka Akan tetapi Sebelum masuk ke topik pembahasannya Disini Bang Mimin pengen tahu dulu nih Dari mana saja asal kalian Para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini Bertujuannya Agar kita selaku para penggemar Bisa bersiraturamis Satu dengan yang lainnya Dan disini juga Bang Mimin menyarankan Agar menonton video ini sampai selesai Agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpaman diantara kita Dan jangan lupa juga ya Untuk dukung channel ini agar lebih berkembang Dengan cara Tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Bertujuannya Agar kalian para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Tak pernah ketinggalan Info-info terbaru Terupdate Tentunya terpercaya Dari channel ini Tanpa berlama-lama Kita langsung saja Masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Klarifikasi Kaua Jakarta Selatan Arya Saloka dan Amanda Manopo Resmi menikah Kabar Tentang hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo Masih Menghiasi pemberitaan di media sosial Padahal Pemeran Andin dan Aldibara Dalam senyata nikah dan cinta Sudah membantah gosip hubungan gelap mereka Terbaru Bredar video Yang menarasikan bahwa Pihak Kaua Jakarta Utara Memberikan kreatifikasi Tentang pernikahan Arya Saloka dan Amanda Manopo Narasi yang berjudul itu membuat Penonton percaya Bahwa Kaua Jakarta Utara Memberikan kreatifikasi Tentang adanya pernikahan Amanda Manopo dan Arya Saloka Netizen pun ikut Merasa bahagia lantaran Para penggemarnya Yang menjodoh-jodohkan mereka keduanya Di sinetronik kataan cinta Menjadi kenyataan Senjati demikian Netizen tam Dengan tamil tersebut Membuat Para penontonnya Sangat yakin Akan berita tersebut Banyak pula yang Para penggemarnya Yang tak setuju Dengan hubungan mereka Lantaran Sang aktor Arya Saloka Masih berstatus Suami putri Anu Narator yang menyampaikan Soal Arya Saloka Yang menghapus Sebuah video berisike Bersamaan dengan Sang istri Putriana pada akun Instagram Milik pribadinya Video tersebut Semakin saja Membuat kita yakin Kalau memang Benar adanya Kalau Arya Saloka Dan Amanda Manopo Menjalin hubungan Pernikahan Akan tetapi Sebuah pernikahan itu tersebut Menjalin hanyalah Di sinetronik kataan cinta Amanda Manopo Pernah membeberkan Pernyataan Bahwa hubungannya Dengan Arya Saloka Hanya sebatas Serkan kerja Saja Serta belum ada Kabar Kelanjutan Arya Saloka Resmi berjelai Dengan putri Anu Berdasarkan Klarifikasi Tersebut Maka video Yang menerasikan Arya Saloka Dan Amanda Manopo Menikah Ada informasi Yang tidak Tidak Benar Terkuat Hubungan asli Arya Saloka Dan Amanda Manopo Usai Ikatan cinta Rekam Video Jadi bukti Terkuat Hubungan asli Aktor Arya Saloka Dan Artis Amanda Manopo Usai Bintangi Sinetron Ikatan Cinta Lagi Komitmen Pasangan Ikatan Cinta Itu Masih berjalan Sampai Sekarang Walaupun Pemeran Andin Dan Aldi Barat Tidak Menunjukkan Sendiri Kepada publik Kalau pertemanan Mereka Baik-baik Saja Ia Membantai Isu Bahwa Keduanya Terkesan Bermusuhan Usai Hengkang Dari Sinetron Ikatan Cinta Isu itu Awalnya Berkembang Usai Arya Saloka Heboh Disukan Bercerai Dengan Putri Ani Gara-gara Sosok Ketiga Yang diduga Ia adalah Amanda Manopo Namun Baru-baru ini Arya Saloka Dan Amanda Manopo Terpergok Sedang Video Video call Bareng Momon itu Terekam Saat Collab Keduanya Seseorang Peserta Membagikan Tangkapan Layar Sedang Video call Dengan Amanda Manopo Ternyata Saat itu Sedang Berulang Tahun Amanda Manopo Juga Mengirimkan Bunga Ucapan Untuk Perempuan 55 Tahun Tersebut Saat Video call Berlangsung Rupanya Sedang Bersama Dengan Arya Saloka Hal itu Diketahui Postingan Instagram Milik Pribadi Masing-masing Warga TikTok Salah Fokus Dengan Amanda Manopo Dan Arya Saloka Ternyata Diketahui Masih Berhubungan Sangat Baik Padahal Di depan Media Mereka Tampak Seperti Dua Orang Yang Tidak Saling Mengenal Hal ini Diketahui Dari Postingan Tersebut Tampak Merekam Aktifitasnya Saat Menongkrong Bareng Bersama Arya Saloka Di Sebuah Kape Terlihat Pula Saat Video Call Dengan Amanda Manopo Sedang Berada Di Tempat Yang Sama Dengan Arya Saloka Itu Dari Situlah Fans Menduga Arya Saloka Dan Amanda Mereka Berhubungan Baik Sampai Saat Ini Berikut Ini Berupa Komentar Dari Ungkahan Tersebut Aktor Arya Arya Saloka Sedang Jadi Sorotan Gara Gara Berjalan Bersama Amanda Manopo Saat Menjalani Shooting Seneton Ikatan Cinta Barang Tersebut Menyebabkan Arya Saloka Dan Putri Ana Diisukan Telah Bercerai Inilah Iqbas Dari Semua Permasalahan Tersebut Putri Ana Yang Masih Sifat Kekanak Menuduh Arya Saloka Sudah Berselingkuh Dari Dirinya Padahal Arya Saloka Sampai Saat Ini Masih Saja Komitmen Dengan Sifatnya Kalau Dia Hanyalah Sebatas Serkan Kerja Saja Amanda Manopo Membalas Komentar Tersebut Akan Tetapi Memang Hingga Saat Ini Tidak Ada Klarifikasi Dari Ketiga Orang Tersebut Ketiga Sampai Hingga Dari Sampai